Hai pemirsa Assalamualaikum semoga semua sehat selalu hari ini saya akan memasak bakwan sayur dengan bahan-bahan seadanya yang ada di rumah saya hanya memakai tiga siung bawang merah tiga siung bawang putih kaldu ayam bubuk merica atau lada bubuk dua buah keret atau wortel satu buah kubis saya pakai 500 gram satu batang daun bawang dengan ditambah satu batang seledri dengan bumbu yang lain saya pakai saus tiram dan seasoning kalau tidak ada seasoning boleh diganti kecap asin atau garam dan juga bahan lainnya adalah tepung terigu yang nantinya saya akan bergunakan secukupnya ya pemirsa dan yang terakhir saya memakai satu putih telur selanjutnya mari kita memasak untuk keret atau warna-warna boleh dipotong-potong seukuran korang api tapi karena saya disini cepat jadi saya memarutnya menggunakan alat ini pemirsa dan jadinya seperti ini untuk kubis kubis pun sama kita potong-potong kecil-kecil dan jadinya seperti ini ini adalah dua buah keret yang saya parut tadi ini daun bawang yang sudah saya potong-potong dan seledri bawang putih dan bawang merah juga saya sudah potong-potong dan saya cincang kecil-kecil campurkan sayuran masukkan bawang putih bawang merah naun bawang masukin aja semuanya seledri saya akan tambahkan seledri sedikit karena ada di kulkas kita masukkan kaldu ayam saya pakai kaldu ayam berica atau lada bubuk lalu saya menggunakan 1 2 3 4 5 6 7 8 8 sendok makan tepung seribu lalu saya tambahkan 1 sendok makan 1 sendok makan saus tiram dan seasoning seasoning ini kalau tidak ada bisa diganti saya tambahkan 1 sendok makan tepung seribu lalu selanjutnya aduk adonan sampai semua bumbu merata saya tambahkan air jika adonan sudah menjadi seperti ini boleh koreksi rasa jika kurang asin boleh tambahkan garam atau yang suka seperti saya hanya menggunakan kecap asin boleh juga setelah rasanya pas kita lanjut untuk menggoreng adonan ini satu persatu dan sekali lagi pemirsa dan sekali lagi pemirsa dalam pembuatan bakwan sayur ini saya hanya memakai bahan-bahan yang ada di rumah saya tidak memakai saya tidak memakai tukung brush margarine dan baking powder saya lanjut menggoreng adonan ini sampai habis demikianlah demikianlah masakan saya hari ini jika anda berminat untuk mencobanya silahkan melihat bahan-bahan yang sangat simple dan sederhana yang saya letak di deskripsi video saya ini nah beginilah penampakan bakwan sayur yang saya buat lumayan ya pemirsa sampai jumpa di masakan saya selanjutnya have a nice day bye bye terima kasih